Ada tiga aplikasi EA yang bisa menjawab segala permasalahan ya, segala persoalan-persoalan atau segala yang bisa membantu aktivitas. Ini tiga aplikasi. Yang ini nanti kita akan bandingkan tiga aplikasi ini yang sekarang sudah populer di kalangan kita ya, misalnya searang akademisi. Tiga aplikasi itu apa saja? Pertama coba kita buka yang familiar, yaitu adalah ini chat GPT. Ini nanti kita akan bandingkan dengan ini ada lagi adalah copilot ya. Ini ada copilot. Copilot dan yang ketiga kita bandingkan dengan ini Gemini. Gemini ini juga aplikasi untuk menjawab. Coba kita bahas satu persatu untuk aplikasinya atau untuk AI-nya. Yang aplikasi ini, yang AI ini atau kita bilang chat GPT ini sudah familiar di kalangan kita. Kita sudah biasa pakai ini ya. Tapi aplikasi ini termasuk yang chat GPT ini, AI ini, ini termasuk keluaran yang pertama, AI yang pertama yang sempat menggembarkan, yang akan menggeser aktivitas kita manusia di muka bumi ini, maksudnya pekerjaan dan sebagainya yang meralih. Yang banyak beralih ke ranah ini. Nah ini yang pelopornya adalah chat GPT ini. Nah chat GPT ini, ini rilisnya ini di tahun 2000-an ya. 2000-an, bukan 2000-an, 2020-an. Nah pada saat itu pertama launching dan itu masih yang pertama saya memakai ya. Dulu pertama itu agak lambat dan jawabannya kurang akurat. Dan kesini-kesini itu semakin akurat jawabannya. Ini chat GPT. Nah kalau yang ini, yang copilot, copilot ini tahun 2021, kalau nggak 2022, 2021 meluncurnya. Cuma ini perkembangannya sangat lambat, karena ini pakainya, ini di Microsoft Ad. Nah di Microsoft Ad ya. Dan dia Microsoft, jadi bukannya di Microsoft. Kalau di Google bisa, tapi lebih mudah di Microsoft, otomatis. Nah ini, di aplikasi copilot ini, ini ada DLA-nya. Kalau di chat GPT itu ada DLA untuk membuat gambar. Membuat gambar. Tapi kalau di chat GPT membuat gambar itu, berbayar. Nah ini copilot. Kalau copilot bisa membuat gambar. Nanti kita praktekan. Dan nanti jawabannya, ini akurat mana? Dan yang ini, untuk Gemini. Nah yang Gemini ini, ini paling baru. Paling baru rilis, karena dia aksesnya juga banyak. Ngambil dari Google-nya. Data-data dari Google. Tapi tingkat keakuratannya itu sangat tinggi. Kalau di Gemini ini. Cuma dia masih minim untuk jawaban-jawaban. Jawaban-jawabannya kadang masih bingung juga. Tapi ini nanti nggak lama. Ini akan berkembang nih Gemini. Coba kita lihat fitur di dalamnya. Untuk biar kita bisa membedakan fitur-fiturnya. Mulai dari sini. Chat GPT itu yang sekarang itu update-an yang terbaru ya. Itu luar biasa sekali. Lengkap sekali. Kalau kita cuma bertanya di sini. Misalnya kita bertanya itu kan sudah lumrah ya. Apa kabar gitu aja. Apa kabar? Apa kabar? Gitu aja. Itu lumrah. Dia bisa menjawab dengan baik. Halo saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Nah itu lumrah kita tanya sesuatu. Yang luar biasa sekarang itu. CGBT itu menampilkan Explorer GPTS. Nah di sini. Ini lengkap sekali ya. Fitur-fiturnya. Cuma untuk akses di sini. Akses di sini itu perbayar. Untuk kita bisa memakai semuanya ini. Fitur-fitur di sini ini perbayar. Misalnya dari sini ya. Ini yang saya jelaskan. Ada Adobe Express. Misalnya ini. Yang trending ya yang banyak dipakai. Image generator. Nah ini bisa membuat gambar. Dengan kita mengetikkan perintah apa yang kita inginkan. Kita buatkan gambar. Itu nanti bisa dimunculkan di sini. Ada Skular GPT. Ini untuk akademisi. Buat Anda membuat perintah. Misalnya membuat artikel, jurnal dan sebagainya. Ini Skular GPT. Nah ini lengkap. Kalau dia menjawab. Itu sekalian dengan referensinya. Lengkap. Dan ini kalau kita perbayar. Itu bisa banyak yang bisa dijawab. Kalau kita gratisan. Ada itu. Tapi kita terpisah. Kalau gratisan. Tidak di dalam CGPT. Kita buka di Google yang lain. Kita buka di langsung ke Skular GPT-nya. Ada ini. Writer for me. Ini untuk menulis-menulis ya. Konten. Ada Canva juga. Canva juga ikut di sini. Nanti ada fitur-fitur gambar-gambar yang tidak bisa diakses perbayar. Itu bisa diakses di Canva ini. Ada konsensus. Ada logo. Bisa buat logo. Nah ada juga ini. By ChatGPT. Ini Giver. Hot Moods. Data Analisis. Kreatif. Itu banyak sekali. Ada Writer me. Ada AI. Humanizer. Banyak sekali di sini guys. Ini fitur-fiturnya. Ini yang terbaru. Ini yang paling banyak juga dipakai di akademisi misalnya. CIPES. CIPES itu biasanya kalau kita mau cari perbedaan pelitian antara penelitian satu dengan pelitian yang lain. Ini ada di sini. Konsensus. Sekular. Sekular AI. Sekular. Dia bisa mendeteksi sekular ya. Di Skopus. Di Jurnal Nasional. Itu bisa dideteksi di sini. Ini luar biasa sekali untuk ChatGPT yang pertama ini. Ini. Yang versi ChatGPT ya. Kalau yang di kita lihat di fitur-fiturnya. Untuk di mana? Untuk di copy load dulu. Nah copy load ini. Ini lebih ke. Ngapainya. Kalau kita misalnya tanyakan. Sesuatu yang berkaitan dengan misalnya masalah di pembelajaran. Misalnya buat. Kan soal ya. Soal. Apa namanya? Soal pendidikan. Pendidikan. Islam. Coba dua aja. Dua soal pilihan ganda ya. Buatkan. Dua soal. Pilihan. Dan biar cepat dua soal saja. Nah di sini. Dia akan menjawab. Nah di copy load ini. Ini bagus juga. Dia. Yang saya suka itu. Dia menampilkan. Nah kadang seperti ini copy load. Mari kita topik lain. Kadang dia tidak bisa menjawab. Kadang dia mau. Ini copy load. Cuma copy load itu yang menarik. Itu dia bisa membuatkan gambar. Misalnya kita buat. Kan. Gambar. Kucing. Tersenyum. Nah misalnya kita ingin membuatkan gambar kucing tersenyum. Dia akan memproses. Nah ini di copy load ya. Nanti kalau Anda ingin masuk ke. Aplikasi ini. Atau ke ini. Aplikasi ini. Ini tinggal masukkan. Ke daftarnya ke Microsoft dulu. Habis itu setelah. Masuk di Microsoft. Baru Anda masukkan email ke. Copy loadnya. Itu baru bisa. Lihat. Jadi dia. Di sini kita bisa lihat. Di sini. Itu gambar kucing tersenyum kan. Ini hebatnya. Di copy load jadi gratis. Kita bisa akses. Nanti ada kita bandingkan harganya juga ya. Yang versi perbayarnya di copy load ini berapa. Tapi tetap ini bisa membuatkan soal. Juga bisa. Terus menjawab. Ini lebih ke. Pekerja. Kita misalnya bekerja ingin mencari informasi tentang ini. Tentang barang ini. Ini lebih akurat. Di copy load ini. Sedangkan yang satunya. Yang ini. Yang gemini. Gemini ini kan baru. Dan ini yang produknya. Ini banyak bekerja sama dengan Google. Ini lebih akurat kalau dia buat coding ya. Coba buat. Kan. Coding. Untuk. Untuk. Apa namanya. Blog. Blog. Nah. Ini lebih akurat kalau dia membuat coding. Dia sudah menampilkan website-websitenya. Blogger dan sebagainya. Dan ini. Kalau digemini ini. Ini dia selalu menampilkan referensinya. Jadi referensi ini bisa kita klik. Referensi. Karena dia bekerja sama dengan Google ya. Langsung terkait. Dan dari ketiga aplikasi ini. Kalau anda yang nonton seorang akademisi. Itu lebih akurat mana. Untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya. Itu saya menang. Dari ketiga aplikasi ini. Yang dari. Tiga AI ini. Ini yang paling akurat itu. Di sini. Apa namanya. Bukan saya. Ya. Di chat GBT. Di chat GBT ini paling akurat. Kalau misalnya anda seorang pengusaha. Pengusaha untuk mencari data-data dan sebagainya. Itu lebih baik di. Atau anda konten kreator. Untuk membuat-buat gambar. Untuk membuat. Inspirasi apa. Itu lebih baik di sini. Di copilot. Tapi kalau anda ingin mengkoding. Atau mencari referensi yang langsung ketemu website aslinya. Itu di Gemini. Nah semua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang. Harga untuk update-annya. Kalau sudah update itu kan. Berarti luar biasa ya jadinya. Jadi super sekali. Sudah ini aja. Sudah kita lihat. Super sekali. Apalagi update-annya. Update-annya yang perbayar. Itu bisa sangat lebih super sekali. Nah coba yang kita cek di ini. Yang GBT4. Chat GBT4 ini. Kalau update-annya di sini. Kita bisa lihat. Nah. Kita lihat untuk chat GBT ini. Chat GBT ini untuk upgrade-nya. Dia yang 20 dolar. 20 dolar itu sekitar 300 ribuan. Ternyata. Ternyata. Tiga ratus ribuan ya. Dia itu bisa keakses awal ke fitur-fitur baru. Fitur baru maksudnya. Kalau kita pakai chat GBT biasa. Chat GBT yang 4. Chat GBT yang 4. Yang gratisan. Itu biasanya fitur yang diambil. Atau jawaban-jawaban yang diambil. Itu tahun-tahun. Lima tahun ke belakang. Sekitar tahun 2000. Tahun 2020-an 2021. Tapi kalau di plus. Ini biasanya yang terupdate. Jadi kalau kita tidak usah perintahkan yang update. Itu sudah menampilkan hal-hal yang update. Sedangkan yang di chat GBT3. Itu kadang data yang terlampau lama. Itu masih ditimbulkan. Ditampilkan. Nah di yang selanjutnya ini ada ini. Pesan 5 kali lebih banyak. Jadi kalau kita update ke 20 dolar-nya ini. Ini 5 kali lebih banyak. Maksudnya. Enggak pendek-pendek jawabannya. Jawabannya lebih detail. Lebih lengkap. Lebih. Dan yang ini ada akses ke analisis data tingkat lanjut. Pengguna file penglihatan. Dan di sini bisa kita upload data. Kita upload PDF. Kita upload. Ini datanya lebih besar. Biasanya kalau yang gratisan kita upload. Itu kadang kalau terlalu besar enggak bang. Tidak mau untuk data. Misalnya kita punya buku. Kita mau review buku. Itu kadang tidak mau. Karena terlalu banyak. Terlalu tebal. Tapi kalau dia sudah upgrade ke plus. Ke chat GBT4. Itu bisa di review sebenarnya itu. Terus bisa membuat gambar. Nah ini kalau kita upgrade ini bisa membuat gambar. Gambarnya lebih detail ini malahan. Di chat GBT. Karena ini memang yang pelopor AI ya. Propor chat GBT. Ini propor AI yang fitur menjawab dan membuatkan. Dan ini bisa ada tim juga di sini. Tim 25 dolar. Dan ini chat GBT. Satu akun bisa dipakai untuk beberapa orang. Ini bayarnya 25 dolar. Nah ini untuk chat GBT. Coba yang harga yang satu. Yang kopilot. Yang kopilot ini. Untuk versi perbayarnya berapa. Jadi kalau saya cari di dalamnya tidak ketemu. Jadi saya ketikan saja. Ternyata sama. Untuk upgrade kopilot. Untuk versi pro. Kopilot pro itu masih 20 dolar. Atau bisa dibilang 311 per bulan. Dan itu tidak tahu saya kelebihannya apa. Untuk upgradeannya. Untuk detailnya saya belum tahu. Untuk kopilot. Karena saya belum menemukan datanya. Setelah di upgrade. Apakah bisa lebih detail. Ya mestinya lebih. Jawabannya lebih panjang. Lebih akurat. Hampir sama dengan chat GBT ya. Cuma fiturnya itu masih. Menang chat GBT. Tetap. Karena kopilot ini terus menyesuaikan. Dan terus mengembangkan. Nah yang selanjutnya. Ini ada di Gemini. Gemini ini kita kalau lihat upgradeannya. Untuk perbayarnya. Ini berapa ini biayanya. Nah ketemu. Nah kalau disini juga Gemini versi perbayarnya. Ini selama 2 bulan. Tapi naknya 2 bulan ya. Kalau di chat GBT itu sebulan. Bayarnya 300 berapa. 315 atau berapa. Kalau di Anu juga. Kopilot juga sebulan. Tapi di Gemini ini 2 bulan. Jadi kita uang 300 ribu. Buat 2 bulan. Nah ini lebih murah ini. Gemini. Tapi untuk kebutuhannya. Kembali kebutuhannya nanti. Kalau misalnya ada seorang akademisi. Mungkin ini kurang cocok ya. Buat akademisi untuk Gemini. Karena kurang. Detail untuk kemauan kita. Yang kita inginkan. Maksudnya. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk masalah akademisi. Lebih detailnya. Tapi kalau masalah untuk. Misalnya untuk. Anda usaha. Untuk nanti mencari tahu tentang barang ini. Barang ini. Barang itu. Dan ini bisa upload foto juga. Cuma di Gemini ini tidak bisa. Membuatkan gambar ya. Dia tidak punya fitur. Seperti di kopilot. Buatkan gambar. Cuma kalau di upgrade. Itu bisa untuk membuat gambar. Nah itu tadi 3 aplikasi. Yang bisa Anda pakai. Atau 3 AI yang bisa Anda pakai. Kira-kira sesuaikan saja. Sedangkan kebutuhannya. Dan yang paling ini saat ini. Yang bilang saya bilang terbaik. Masih di Cajibiki. Untuk rekomendasi. Untuk Anda bisa pakai. Untuk karena keseharian. Oke. Terima kasih untuk. Telah menyaksikan video ini. Ya. Dari 3 aplikasi ini. Mungkin nanti kalau bingung. Bisa ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.